Minuman pun ditenggak Klik TKW Susu Macam Ijasa SD Pengalaman Dilansir dari LamanDetik.com Kementerian Komunikasi dan Informatika Kominfo Menemukan 2 hoak yang meresahkan masyarakat Di mana kabar itu muncul pasca tsunami yang menerjang pesisir Anjar Banten dan Lampung pada Sabtu malam PLT Kepala Biro Umas Kementerian Kominfo Ferdinand disetul mengatakan 2 hoak tersebut disebarkan melalui media sosial dan SMS Hoak yang dimaksud berisi tentang alat deteksi letusan gunung dan bencana akhir tahun Hasil penelusuran Direkturat Pengendalian Direkturat Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo dengan mesin AIS itu ditemukan usai peristiwa tsunami di pantai barat Provinsi Banten dan Lampung Selatan pada tanggal 22 Desember 2018 Pukul 21.27 Waktu Indonesia Barat Ujar Ferdinand disedalam keterangan Tertulisnya Minggu tanggal 23 Desember 2018 Berikut penjelasan dan fakta sebenarnya Dari hoaks yang tersebar 1. Hoa Alat deteksi letusan gunung beredar konten di media sosial yang menampilkan sebuah alat di Desa Selatuda yang disebut dapat mendeteksi letusan gunung dalam kurun waktu 2 jam sebelum Meletus konten itu dibantah Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwonugroho Sutopo menyatakan alat tersebut merupakan sirine untuk memberi peringatan dini saat ada bahaya dari Letusan gunung agung dan tidak dapat digunakan untuk mendeteksi letusan gunung Cara kerja alat itu mirip dengan sirine tsunami Namun alat ini dapat dibawa kemana saja Ini hoak Sirine ini untuk memberikan peringatan dini saat ada bahaya dari letusan gunung agung Sirine tidak mampu mendeteksi letusan gunung 2. Hoa SMS Peringatan bencana akhir tahun beredar SMS dari nomor 081-8030-16426 yang menyampaikan agar Warga Indonesia berjaga-jaga mulai tanggal 21 sampai akhir bulan Desember tahun 2018 Karena akan terjadi bencana Dalam pesannya, pengirim mengakui pesan itu disampaikan anggota BMKG Hal tersebut langsung dibantah BMKG dengan menyatakan pesan tersebut adalah hoak Melalui Twitter resmi, BMKG menyebutkan pesan tersebut dikirimkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab Warga dipersilakan melanjutkan aktivitasnya seperti biasa sambil tetap mengecek informasi cuaca Selama libur Natal dan Tahun Baru, Kementerian Kominfo juga mengimbau agar pengguna internet dan media sosial tidak menyebarkan hoak Atau informasi yang tidak bisa dipertanggung jawabkan kebenarannya Jika ditemukan informasi yang tidak benar dapat segera melaporkan ke aduan konten.id atau lewat akun Twitter at aduan konten, pungkas pria yang disapa Nando ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!